Sementara pemirsa debit air baku PDAM Tirta Kayangan Sungai Penuh berkurang sangat signifikan, bahkan hingga mencapai 40 persen, hal ini akibat musim kemarau yang terus melanda kota Sungai Penuh sejak beberapa bulan ini. Perusahaan daerah air minum Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh hingga kini mengalami kekurangan debit air baku untuk dialirkan ke pelanggan. Hal ini dikarenakan musim kemarau yang telah terjadi beberapa bulan terakhir. PLT Kabak Air Minum PDAM Tirta Kayangan Sapriel mengatakan, di saat kondisi normal bak, penampung PDAM Tirta Kayangan di Desa Pelayang Raya mampu memproduksi air bersih hingga 140 liter per detik. Dan untuk kondisi sekarang mengalami penurunan 40 persen menjadi 61 liter per detik. Akibatnya, sebanyak 6.000 lebih pelanggan PDAM Tirta Kayangan menjadi terhambat dalam mendapatkan pasokan air bersih. Melihat hal demikian, pihak PDAM pun terpaksa memperlakukan jadwal pendistribusian air bersih ke ribuan pelanggan. Ada yang dilakukan secara bergilir melalui perpipaan dua hari sekali dan ada yang digilir melalui mobil tanki khusus bagi pelanggan yang benar-benar tidak mendapatkan air dari perpipaan. Pendistribusian dibagi dalam empat wilayah, yakni untuk wilayah Jalan Muradi, Jalan Perwira, dan Kelurahan Sungai Penuh, Desa Gedang yang akan didistribusikan mulai dari jam 6 pagi hingga 10 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pondok Tinggi, Aurduri, dan sebagian Lawang Agung akan dialirkan pada pukul 10 hingga 14. Sedangkan wilayah Kelurahan Sungai Penuh dialirkan pada pukul 14 hingga 20.00 WIB malam dan Kelurahan Sungai Penuh, Karya Bakti, Jalan Depati Parbo, Lawang Agung, dan Kumun akan dialirkan pada pukul 20.00 hingga 6.00 pagi setiap dua hari sekali. Khusus di pelayang raya ini, debit airnya dari 140 biasa normal liter per detik. Sekarang ini sudah menurun sampai sekarang 40 persen dari itu. Jadi 61 liter per detik tadi pagi. Tadi pagi itu 61 liter per detik. Jadi memang turun drastis mudah-mudahan dengan adanya hujan tadi pagi bisa menambah debit air PDM. PDM Tirta Kayangan mengimbau kepada setiap pelanggan jika air mengalir atau yang diantar oleh petugas PDM menggunakan mobil tanki ke rumah-rumah warga dapat menampung sesuai dengan kebutuhan. Warga juga diminta untuk berhemat dalam menggunakan air demi kecukupan seluruh pelanggan. Terima kasih telah menonton!